Hai selamat pagi buat semua rekan-rekan dimanapun beradaan kembali disini bersama Yuka Auto dengan Bang Edi seperti biasanya pada pagi hari ini tanggal 10 Desember 2023 pagi hari ini pagi yang cerah kita akan membahas cara perawatan tanaman kapu-kapu untuk kolam kita agar cahaya matahari tetap bisa masuk ke dasar kolam biar tidak penuh dan sebelum kita lanjut jangan lupa like comment and subscribe mari kita lanjut disini yang perlu kita siapkan adalah gunting ini cara yang simpel kayak gunting nah jadi disini bisa kita lihat Hai disini untuk tanaman kapu-kapu ada yang kecil-kecil ini ini anaknya kita potong dari tangkai sambung seperti ini nah kita potong ada lagi ini ini yang kecil kita potong Hai nah ini ada juga ke bawah nah jadi kita ambil yang kecil-kecil kita buang kita buang seperti ini nah nah jadi gunanya kita membuang anakan kapu-kapu adalah biar menjaga kualitas induknya tetap subur seperti ini seperti ini nah jadi nah jadi kita buang anak-anak kita tinggalkan induk-induk ini induk-induk pokok seperti ini nanti kalau tidak kita buang nanti efeknya akan berpengaruh pada kolam kalau dari segi kebersihan memang bagus karena dia tubuhnya ini tugasnya adalah menyerap amoniak Hai amoniak itu adalah kotoran ikan yang mengendap di bawah kolam jadi tugas tumbuhan ini salah satu tugasnya adalah menyerap racun dari amoniak atau kotoran ikan tersebut tapi jika terlalu banyak tapi jika terlalu banyak dia juga akan menutupi seluruh kolam akan menutupi seluruh kolam yang mengakibatkan pertama ikan susah naik ke permukaan nah seperti ini saya di sini ada ikan gepi ternak gepi lumayan ini banyak betul anaknya masih kecil-kecil ada juga yang merah-merah itu 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 ikan pelati nah itu mungkin nampak tuh itu nah ikan pelati jadi saya rutin ini sekitar seminggu sekali saya membuang anakan tumbuhan kapu-kapu ini saya buang gunanya agar menjaga tetap kestabilan dari kolam kita nah jadi gunanya seperti tadi cahaya matahari bisa masuk bisa masuk begitu juga dengan tumbuhan ini tumbuhan sisik naga ini yang kecil jadi kalau tidak kita buang nanti ini akan nutup nutup semua tak nampak sedikitpun air kita memberi makan ikan susah matahari masuk pun susah demi kesehatan ikan jadi harus stabil harus stabil demikian rekan-rekan yang bisa kita bahas pada pagi hari ini kita berbagi pengalaman berbagi tips saya hari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semoga kita semua panjang umur dimurahkan segala rezeki